hai oke balik lagi bareng gue calandula gaming kali ini gue mau jelasin tier list terbaru ya dari kita itu udah main sampai 20 hari lebih ya jadi kita udah tahu meta apa dan hero apa yang lebih berguna gitu ya dari tier list dulu mungkin ada perubahan sedikit gitu Oke jadi kita urutin dari tipe elementnya dulu aja ya daripada tipe dari jobnya jadi kita dari tipe dulu kita mulai dari tipe dark dipe dark ini didominasi anjir didominasi faktor ada Tsubasa Dante terus Bradde terus Nicholas dan si Nidok ya jadi mereka ini tipe dark apa ya tipe dark yang paling OP lah menurut gue ya paling OP karena eh apa ya dari skill-skill dia skill-skill mereka yang ngeselin dari dmg-dmg mereka yang benar-benar nggak ngotak ya jadi dari tipe dark itu kayak gini urutannya dari awal dan kalau dari DPS itu tentu aja Nidok ya Nidok gue taruh di depan karena Nidok ini memang DPS nya dari tipe dark itu terus kita lanjut ke titik tipe like tipe like ada si Aurora Bradley pulau sama cottonwood di tipe like ini bagus-bagusnya itu tipe supportnya ya bahkan DPS mereka itu juga bisa nge-support gitu jadi ada si Aurora sama si cotton di urutan pertama dari di tipe like ya tipe SS ya terus ada si goodless sama puro mereka bagus-bagus banget skill mereka guna banget apal di early ataupun di late game ya mereka bener-bener guna banget terus selanjutnya ada tipe win ada si Valley file 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 kemudian si Mira ya mereka bagus-bagus mereka bagus banget si Mira ini dmg-nya ngotak apalagi di Cina itu sifal itu sekarang udah jadi meta ya dari skill-skillnya emang guna banget dengan si file ini ya dia juga cukup badak terus seperti biasa ada tri mas ketir ya tri mas ketir ini ada utega near sama utega near sama silabis ya mereka masih tetap masuk tier SSS menurut gua ya ini menurut gua mereka sampai late game pun masih masuk tier SSS gitu jadi tier SSS ada kayak gini ada si di tipe taknya ada lima tipe like-nya ada empat tipe winnya ada tiga tipe apinya ada satu dan tipe airnya juga ada satu jadi perbaruan dari tiartis yang kemarin menurut gue ini yang paling bagus menurut gua ya menurut gue kalau menurut kalian bebas Oke terus TBRS nya itu ada epsilon epsilon ini masih kurang apa ya ditemukan potensinya jadi dia masih masuk tier SSS ya ada Nia Nia ini bagus emang Nia ini tipe bertahan banget sih tapi damagenya emang kurang tapi kalau tahan badan dia emang bagus terus ada si Setsu Setsu kenapa enggak masuk tier SSS dia itu performanya masih di bawah mereka ya dari tipe lag itu masih di bawah mereka tapi dia bagus banget walaupun dia bagus banget seperti apa biasa bisa ngebuff di PS kita gitu tapi damagenya kurang dan performanya itu masih di bawah mereka terus di pedag ada si spekte spekte ini sebenarnya op sih op parah tapi performanya masih kurang daripada si Dante birthday sama si Nicholas terus si Subasa ya performanya masih kurang dari mereka tapi dia op sih menurut gua juga jadi memasukkan tier SS terus misty bahamut untuk tipe apinya misty bahamut sama Chloe kenapa Chloe Hai terus alis kenapa Chloe kenapa Chloe menurut gue masih bagus ya eh DMG bagus ya dia ini kan tipe asasin ya DMG dia bagus terus apa ya ngeselin gitu ya dia ngeselin terus demiknya juga bagus keno efek knock upnya itu juga ya ngeselin sih jadi menurut gue Chloe masih masuk tier SS kalau miti udah pasti ya misty sama bahamut ini bisa ngegendong ya dia tahan badan di depan itu bisa ngegendong dan efek tabernya itu bisa berlanjut terus dan tipe air itu ada ring sama leviathan rin sama leitan kenapa rin nggak masuk tier SS bank rin ini ya bagus DMG dia di light game juga bagus tapi performanya itu masih kurang gitu daripada faktor-faktor yang di atas gitu jadi dia masih masuk tier SS ya leviathan ini cari hidupnya setengah mati susah banget padahal kalau dia cari hidupnya enggak susah-susah amat mungkin dia di atas sering mungkin ya menurut gue ya terus tipe win ada si Sherly eh Sherly apa siapa gue lupa namanya masih ini si tendangan kungfu tendangan kungfu eh mereka apa ya yang satu damagenya yang lumayan yang satu dan genya yang bagus gitu jadi mereka nggak bisa masuk tier SS mereka cuman cukup masuk tier SS aja ya Hai eh terus Oh sorry ini Hai Gulvin juga masuk tier SS ya dia apa ya ya DMG nya juga bagus terus ada kusuhan kusuhan kusuh noha tua ya kusuh noha tua juga masuk tier SS menurut gue DMG nya di light game ya masih lumayan bagus dan ngeselinnya masih dapet ya ngeselinnya masih dapet terus dari tipe support ada si Yuna Petrolia dan Bifrost kenapa Yuna enggak masuk SS bang kenapa Petrolia enggak masuk SS bang eh performa-performa mereka itu masih kalah sama Katun sama Aurora ya tapi kalau kalian enggak punya kartu nama Aurora ya paling bagus Yuna Petrolia bintang Frost gitu bintang Frost dia bisa ngesembuhin banyak ya ketiga kalau enggak salah kalau si Petrolia ini Hai di light game gila hilnya terus regionnya juga terus banget terus si Yuna ini di light game awal hilnya gede ya hilnya gede dia punya buff attack punya gede buff lain-lain lah ya gue udah jelasin Yuna berulang kali dan gue suka matamai Yuna serius gue suka matamai Yuna dia masuk tiar SS ada sih Hela ya Hela juga motif masuk tiar SS dan Arabel drop Arabel drop Arabel di awal kita mikirnya wah op nih Arabel nih damaknya AOE tapi masuk ke light game malah gue jaduin samsak serius masuk ke light game ini si Arabel gue masukin ke samsak gue taruh depan gitu damak dia kurang ya walaupun gue udah pakein equip bagus dan eh macem-macem gitu ya udah gue up-up semua tapi kenapa masih kurang gitu ya Hai enggak tahu juga ya drop pokoknya dia terus dari tipe air ada salju terus si silsila lupa terus ada kuzunoha muda terus aku lupa namanya karena mereka kebanyakan jadi food jadi gue lupa nama-namanya ya Nah Arabel ini drop banget sampai masuk ke TRS ya sama Sibuner ini masuk sampai ke TRS setiara bawah bahkan Hai di light game mereka bener-bener serasa kayak kurang banget gitu loh seriusan Hai nilai game mereka bener-bener rasa kurang gitu terus untuk selanjutnya seharusnya kita tambah tab baru ya kita tambah tab baru Hai tetap tab baru ini tier a tier a Hai bentar tier a tier a kenapa baru A seharusnya ah oke Hai sisanya A ini food ya sisanya ini food jadi kalian nggak usah peduliin mereka ya kalian nggak usah peduliin mereka sisanya adalah food jadi yaudahlah kalian tumbalin aja nggak usah pikir panjang ya nggak usah pikir panjang kalian langsung Hai tumbalin mereka gitu oke Hai dan file mentahnya nanti gue taruh di deskripsi atau gue share di grup be aja ya Hai mentahnya biar kalian bisa download mentahnya Oke thanks for watching see you next video you you you